Kota Palangkaraya Kapolda, Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Nanang Afianto menegaskan pihaknya serius dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Ia juga telah memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas kepada siapa saja yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan atau lahan. Sejauh ini telah ada 13 laporan kasus dugaan pembakaran hutan atau lahan di Kalimantan Tengah yang diproses. Sudah ada 10 orang terduga pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka. Para pelaku saat ini tengah menjalani proses hukum di beberapa polres yang berhasil mengungkap kasus dugaan pembakaran hutan atau lahan tersebut. Terkait pembakaran lahan, kemarin itu yang terakhir di 2003 ini ada 13 laporan. Dan kurang lebih kalau nggak salah ingat saya ada 10 tersangkanya yang sudah di dalam proses. Dan ini terus bisa berkembang. Nah pada saat kesempatan ini saya sampaikan juga kepada pemilik lahan perorangan yang lahannya ini dibikin lahan tidur. Sehingga tidak terawat, semak-semak. Nah dalam kondisi saat ini, ini sangat menjadi potensi sekali untuk terbakar. Jadi saya sampaikan kepada pemilik lahan, jangan dibiarkan lahan Anda tidur, rawat, bikin galangan, embung air, dan persiapan-persiapan air. Api bisa terjadi karena disengaja atau tersengaja. Kalau yang disengaja berarti ada unsur kesengajaan dan pelakunya pasti kalau dapat kami proses. Tapi kalau yang tidak disengaja itu mungkin faktor alam. Kita bisa melihat pada saat kekeringan yang luar biasa, gesekan-gesekan itu bisa menimbulkan percikan api dan kemudian bisa meluas. Guna meminimalisir terjadinya kebakaran hutan atau lahan, Nanang juga mengingatkan kepada semua pemilik lahan agar jangan menjadikan lahan tersebut menjadi lahan tidur dan harus dirawat. Para pemilik lahan juga diminta membuat embung agar apabila terjadi kebakaran, petugas mudah mendapatkan sumber air. Minimnya sumber air saat ini menjadi kendala bagi petugas dalam menanggulangi kebakaran hutan atau lahan yang terjadi.